Best tipis, si Raden Indrajaya Sovyandi ini memang kelewatan. Kemarin-kemarin ini kan sempat beredar video bagaimana Indra dengan sadis menghajar anak dan istrinya. Putra Indra dimaki, ditepak kepalanya berulang kali dan ditendang sang ayah. Indra juga kelihatan menghajar perempuan yang mungkin sekali istrinya. Ada juga postingan istrinya yang lebam bagian mata karena dipukul Indra. Raden Indra ini seorang pejabat eksekutif dengan jabatan penting di perusahaan asing. Di IG-nya dia kelihatan bergaya maco dengan gaya hidup mewah. Tapi di rumahnya dia pria pengecut luar biasa. Beraninya cuma sama istri dan anak yang nggak bisa ngelawan. BTW kekerasan ini sudah terjadi dalam kurun waktu 2021-2022. Dan kasusnya juga sudah dilaporkan ke polisi Best Tipis. Tapi penyidik belum menetapkan Indra sebagai tersangka. Nah, gara-gara video kekejaman dia ini viral, tiba-tiba saja Indra berkomentar. Dia bilang video itu nggak cukup menjadi barang bukti. Dia malah bilang di video itu dia marah pada si anak karena mendapat laporan dari istrinya kalau anaknya main video game saat sekolah online. Masa sih? Di video itu kan ada suara si istri yang justru memprotes kelakuan Indra. Di video itu Indra juga malah nantangin untuk dilaporin ke polisi. Menurut Indra, video itu dimanfaatin istri untuk memerasnya. Dia bilang selama ini memenuhi kebutuhan bulanan lebih dari 50 juta sebulan. Tapi sang istri tidak puas, padahal sudah dapat apartemen, rumah, dan dua mobil. Indra mengecam akan melaporkan kasus ini karena pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang ITE dan kasus penggelapan mobil. Si Indra ini emang nggak tahu malu ya. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.